Saya sadar betul bahwasannya berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Saya ngajar-ngaji di rumah orang kaya. Waktu itu istri saya sudah SMS. Handphone saya itu handphone Cina yang diikat pakai getah. Baterainya sudah ngelembung karena sudah rusak gitu ya. Merknya itu Iona. Saya masih ingat warnanya kuning emas gitu diikat pakai getah. Modelnya kayak Blackberry-Blackberry-an lah. Yah, susu anak habis. Itu same day ya, itu saya balas lah. Yaudah saya bilang, ganti dengan teh manis. Harga susu itu cuma 9 ringgit. Di Malaysia itu dapat subsidi. Sedangkan popo anak itu kurang lebih 30 ringgit. Jadi 3 tambah 10 itu 40 ringgit lah kebutuhan hari itu. Nah, insya Allah kalau sesuai rencana, hari itu saya dapat uang. Jatah saya ngajar-ngaji. Rumah orang kaya, pakai klaster. Mobilnya itu BMW, Mercedes-Benz, Proton Perdata. Rumah orang kaya. Bisnisnya salah satunya punya pom bensin. Jadi, bagi saya kaya lah kan. Begitu saya selesai ngajar-ngaji anaknya, saya tunggu gitu. Karena hari itu saya harus dapat uang 150. Jadi, uang saya pergi itu udah tinggal 5 ringgit. Nah, 5 ringgit tadi karena saya berpikir tadi. Hari ini dapat uang 150 ringgit. Yaudah lah, saya isi bensin aja dulu. Perut nggak usah diisi. Ngajarnya jam 8 pagi. Ngajar dulu sampai jam 9-an. Selesai ngajar tuh dengan santainya kakak ini. Dan saya doakan beliau dimuliakan Allah, dijaga Allah. Karena kakak ini justru menjadi sebab saya belajar ilmu tawheed. Belajar pembelajar. Dan saya nggak pernah menyesali itu. Kalaupun saya ketemu beliau, saya lupa alamat detailnya. Tapi walaupun Allah tadi kan saya ketemu beliau, saya mau kasih hadiah. Karena beliau ngajarin saya gitu. Jadi, waktu itu beliau bilang gini. Alah Lukman, akak lupa pergi ke bank. Bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya. Maksudnya minggu depan ya gitu. Duit 5 ringgit tadi si bensin. Istri Udahu. SMS, susu anak habis. Popo habis gitu kan. Saya ya nunduk. Baik datin. Saya bilang datin kan. Ada datuk, ada datin. Baik datin. Baik puan. Tak apa. Saya bilang. Tak ada masalah. Saya balik dulu puan. Balik. Nah, pas balik itulah saya pakai helm. Saya pakai jaket. Saya masukkan perlengkapan. Ada tas saya tuh di jog motor bawah itu. Yang tasnya tuh, bagian atasnya tuh sobek gitu. Karena saking beratnya. Karena disitu ada laptop saya yang besar. Ada barang-barang jualan dagangan saya. Produk-produk kesehatan. Ada pasta gigi. Ada pembalut wanita. Jadi, saya dulu jualan produk-produk kesehatan. Pembalut. Model pasta gigi gitu ya. Dan itu ya, saya presentasinya depan-depan TKI. Depan-depan TKW. Jadi, mereka kadang-kadang ngusilin. Saya otak saya cuma satu aja. Saya cari duit halal. Nggak nipu. Nggak bohong. Dapat uang margin dari satu produk itu. Bisa dapat seringgit. Bisa dapat seringgit 50 sen. Itulah untuk saya makan sehari-hari. Karena udah nggak dapat uang. Dari situ, dari Gunung Haji. Di situ saya ingat betul. Pas saya pasang helm. Sudah mulai berlinang air mata. Saya bersumpah. Saya bilang, ya Allah. Jadikan hari ini. Hari terakhir saya berharap kepada manusia. Saya salah, ya Allah. Jadi, saya pulang tuh. Naik motor tuh udah kayak orang apa. Basah aja air mata tuh. Udah nggak tahu mau kemana. Karena kan mau pulang. Nggak tahu. Nggak ada mau duit. Ya kan? Susu anak juga ini. Akhirnya, jalan saya dari daerah Ampang. Naik motor. Saya jalan kosong. Hampa perut lapar. Duit habis, ya kan? Begitu udah sampai, Allah kasih ilham. Nah, kamu ke masjid aja. Bayangin ya. Dari jam 8, jam 9, jam 10. Itu muter-muter nggak jelas. Sampai akhirnya saya putuskan untuk ke masjid. Ada nama masjidnya tuh di daerah Cokit. Di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Ada masjid namanya Masjid Kampung Baru. Saya putuskan sholat zuhur di situ. Di situ perang batin lah. Ada kesal, ada marah, ada apa. Tapi saya waktu itu banting ke dosa-dosa. Banting ke aib-aib saya. Banting ke ini. Di situ saya mulai peluk tas saya. Singkat cerita, sholat zuhur. Sholat zuhur di Malaysia itu jam 1.15. Jadi saya nunggu panjang. Tikab sambil lapar gitu ya. Saya noleh, kiri-kanan. Ada nggak yang ngasih-ngasih makan? Nggak ada. Tidur tapi tidur-tidur ayam gitu kata orang ya. Sambil peluk-peluk tas itu. Sambil doa. Doanya tuh udah doa orang yang, Ya Allah, tolong beli dagangan saya. Komat, sholat. Ya kan? Selesai sholat, saya doa itu lagi. Saya peluk tas. Tolong belilah dagangan saya. Nggak muluk-muluk. Saya minta Ya Allah, 40 ringgit aja. 10 ringgit untuk beli susu anak. 30 ringgit untuk beli popo. Ya amanal aminin aminna mimmanahof. Wahai yang memberikan keamanan. Amankanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin salimna mimmanahof. Selamatkanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin najina mimmanahof. Tolong selamatkan kami. Lepaskan kami dari apa yang kami takut. Nah saya waktu itu masih paham bahasa Arab lah ya. Alhamdulillah, walaupun nggak baca Quran berapa tahun itu. Masih paham sedikit-sedikit. Nah, wirid itu saya jadikan bacaan juga gitu. Ya Allah, saya bilang sini mau balik, bawa pulang uang. Nggak lama setelah saya nangis kan. Minta dibeli sama Allah. Tolong belilah dagangan saya Allah. Tolong beli. Handphone saya bunyi. Kering gitu. Wah, ini orang tua angkat saya. Anak beliau itu adik kelas saya di Gontor. Si Arief itu. Abah ini orang Garut. Punya bisnis cukur rambut di Malaysia. Dan sampai sekarang masih ada cukur rambut. Jadi beliau bilang, Lukman, Lukman lagi di mana? Lagi di majid kampung baru. Lukman ada bawa toothpaste? Aodol pasta gigi nggak? Ada, ada. Ada. Abah perlu berapa? Beliau bilang, Abah perlu dua. Oh itu saya nangis langsung. Bahasa. Nangis. Tahu kenapa? Karena harga pasta gigi itu 20 ringgit. Konten. Saat memutus harapan kepada makhluk, Allah langsung datang. Ketika dipuji-puji, antum bangga. Banyak yang nge-like, antum semangat bikin konten. Ketika banyak yang jempolnya ke bawah, antum berhenti bikin konten. Berarti bukan untuk Allah. Untuk manusia berarti. Inna sholati wa nusuki wa mahiaya, li-like manusia gitu. Li-like Facebook. Li-like follower. Sambil ngelap air mata, saya langsung bergegas bawa pasta giginya. Datang ke Abah. Nah jarak dari Masjid Kampung Baru ke tempat Abah itu, paling dua menit lah naik motor. Datang sampai langsung serahkan pasta giginya. Abah langsung kasih uang. Saya masih ingat sampai sekarang. 40 ringgit itu merah, 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 merah. Begitu duduk, karena itu udah bayangin, belum makan dari pagi. Zuhur di Malaysia itu jam 2, jam 1 lewat, jam 2, jam 2, jam 3 gitu lah. Abah belikan saya burger. Ya 2 ringgit 50 sen. Makanan murah kalau di Malaysia itu. Nah begitu Abah kasih saya burger, saya mau makan, saya letak lagi. Saya mau makan lagi, saya letakkan lagi. Pas saya mau makan, saya letakkan ke dalam tas, Abah keluar. Eh, kenapa enggak dimakan? Makan dulu. Saya tuh makan burger tuh sambil nangis. Minta maaf. Saya bilang apa? Bunda, saya bilang, Kak Ia, maafkan Ayah ya. Ayah harus makan ini. Lapar betul. Dari pagi belum makan, terpaksa. Saya tadi tuh mau, mau bawa balik tuh supaya bisa bagi dua sama istri. Tapi Abah nyuruh saya makan, dan saya makan lahap. Selesai, saya salam tangan Abah, cium tangan, pulang, lalu ke rumah. Beli popo, beli susu, habislah duit itu. 9 ringgit 70 sen harga susunya, masih ada sisa 30 sen. 30 ringgit itu harga popoknya. Dan saya pulang tuh dalam kondisi hujan yang sangat lebat. Di Malaysia tuh orang pakai mobil laju-laju, kenceng. Nah, sambil saya naik motor itu, bawa tas yang udah telanjur masuk air di dalam tas itu. Baju saya basah, jaket saya basah, air mata saya juga basah. Jadi kombinasi antara air hujan dengan air mata. Terus beberapa kali mobil yang melewat di samping saya tuh nyiprat. Serah gitu. Basah kan, kotor. Disitu saya pasang niat lagi. Allah, saya bilang, seandainya suatu saat nanti engkau angkat saya ke permukaan, engkau munculkan saya nanti suatu saat, Allah, saya nggak akan nyiprat orang. Saya nggak akan pakai mobil kenceng-kenceng untuk ini. Saya tahu rasanya, kena ciprat mobil tuh nggak enak gitu. Jangan pernah menyesali episode susah. Karena itu cara Allah untuk mengajarkan kita, supaya hati kita hidup.